Jika kita bertemu dengan soal seperti ini, yang harus kita ingat ialah beberapa bentuk umum persamaan parabola. Yang salah satunya adalah X kuadrat sama dengan min 4PY. Nah, untuk bentuk umum persamaan parabola yang seperti ini, memiliki persamaan garis singgung yaitu Y sama dengan MX plus M kuadrat P. Oke, berdasarkan rumus yang telah kita tulis, maka untuk menjawab soal ini, kita membutuhkan nilai P dan nilai M, atau yang biasa kita sebut sebagai gradien. Yang pertama, kita akan menghitung nilai P terlebih dahulu. Perhatikan di soal. Di soal tertulis bahwa persamaan parabolanya adalah X kuadrat sama dengan min 2Y. Perhatikan, pada persamaan parabola yang kita tulis, koefisien Y-nya adalah min 4P. Dan persamaan parabola yang ada pada soal, koefisien Y-nya adalah min 2Y. Secara matematis, nilai P dapat kita hitung dengan persamaan min 4P sama dengan min 2Y. Kita kalikan kedua ruas dengan min 1, maka 4P sama dengan 2P-nya sama dengan 2 per 4. Kita sederhanakan, maka P-nya bernilai 1 per 2. Sekarang, bagaimana dengan gradiennya? Teman-teman perhatikan di soal kembali. Di soal tertulis bahwa persamaan garis singgung yang kita cari sejajar dengan garis X min 2Y min 4 sama dengan 0. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa ketika terdapat dua garis yang saling sejajar, artinya gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua. Untuk itu, tugas kita sekarang adalah mencari terlebih dahulu gradien dari garis X min 2Y min 4 sama dengan 0. Untuk mendapatkan gradien dari persamaan garis singgung yang ingin kita cari. Bagaimana caranya? Terlebih dahulu, kita akan tuliskan kembali persamaan garis yang sudah diketahui. Yaitu X min 2Y min 4 sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana sih cara mencari gradien ketika diketahui persamaan garisnya? Mudahnya adalah kita harus membuat variabel X dan variabel Y berada pada ruas yang berbeda. Untuk itu, kita akan memindahkan variabel Y ke ruas kanan menjadi X min 4 sama dengan 2Y. Setelah variabel X dan Y berada pada ruas yang berbeda, kita dapat menentukan gradiennya dari M sama dengan coefisien X dibagi coefisien Y. Untuk itu, nilai gradien dari garis yang telah diketahui adalah 1 per 2. Karena M1 sama dengan M2, maka persamaan garis singgung yang akan kita cari memiliki gradien yang sama, yaitu setengah. Baik, setelah kita mendapatkan apa yang kita cari, yaitu nilai P sama dengan setengah, dan nilai M sama dengan setengah, maka dapat kita substitusikan nilai P dan M tersebut ke dalam persamaan garis lurus yang telah dirumuskan, yaitu Y sama dengan setengah X ditambah setengah kuadrat dikali setengah. Kita hitung secara matematis, Y sama dengan setengah X plus 1 per 4 dikali setengah. Selanjutnya, Y sama dengan setengah X ditambah 1 per 8. Oke, selanjutnya, agar persamaan tidak mengandung unsur bilangan pecahan, maka kita kalikan persamaan ini dengan 8. Maka kita dapat ubah bentuk persamaannya menjadi 8 kali Y sama dengan 8Y, setengah kali 8 sama dengan 4X setelah 8 kali 8 sama dengan 1. Maka persamaan garis singgung pada parabola X kuadrat sama dengan min 2Y yang sejajar dengan garis X min 2Y min 4 sama dengan 0 adalah 8Y sama dengan 4X plus 1. Ini dia. Demikian, sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya. П